Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengan besarnya nikmat ini, maka tentu saja kita mengetahui bahwa pertanggungjawaban yang akan kita serahkan di hadapan Allah SWT juga tidaklah mudah. Maka pasti kata Allah sungguh akan kami tanyakan setiap detail nikmat yang pernah diberikan. Maka salah satu cara bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan seluruh itu di hadapan Allah SWT dengan melakukan apa yang Allah SWT melintahkan dan menjauhi apa yang Allah SWT. Kemudian salam dan salam semantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi rahmat khusus. Sebagai mana yang dimaksudkan oleh mukathir dalam tafsirnya. Untuk orang-orang yang bersabar Allah berikan salawat, kemudian rahmat disitu. Salawat disini adalah rahmat yang khusus, bukan rahmat yang biasa. Dan Allah SWT akan menghapuskan sepuluhnya, sepuluh dosa. Dan Allah SWT akan angkat derajatnya sepuluh kali. Akan luar biasa, jangan sampai kita meninggalkan salawat satu hari saja dalam hidup kita. Karena kita akan meninggalkan keutamaan yang luar biasa. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan sedikit berbicara tentang taubat. Sebagaimana yang sudah dijadwalkan. Maka Allah SWT, sebagai manusia, kita adalah makhluk yang pasti melakukan kesalahan. Yang pasti berbuat dosa. Karena sumyil insan, diberikan nama insan. Manusia itu insan. Dalam bahasa Arab insan. Dikasrotin nisya. Karena emang banyak lupa, banyak hal lainnya. Maka, sebagaimana Nabi Adam AS, pernah berbuat dosa. Ketika Allah SWT ceritakan di dalam Al-Quran, Jangan makan buah ini. Namun kemudian setan datang menggodanya. Tapi Nabi Adam AS, ketika Allah SWT, Ketika Allah SWT, Ketika Allah SWT, Ketika diberikan kesempatan untuk bertobat, Nabi Adam bertobat, Maka berbeda dengan iblis, seta, Yang juga berbuat salah. Tidak melakukan perintah Allah SWT. Kali ini Allah SWT ceritakan di berbagai ayat di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, Iblis termasuk dari golongan jin, Dia menolak perintah dari Allah SWT. Maka berbeda dengan Nabi Adam. Nabi Adam diberi kesempatan bertobat. Kemudian Nabi Adam mengambil kesempatan itu untuk bertobat. Sementara syaitan, iblis, Ketika Allah SWT klarifikasi, Kenapa engkau tidak mau sujud? Allah SWT bertanya, Kala ma'amana ka'ala tasjuda it'amartu. Wah iblis, kenapa kamu tidak mau bersujud? Aku sudah perintahkan. Maka syaitan menjawab, Kala ana khairumin. Aku lebih baik dari dia. Kala kutani minnar, wa kala ketahun mintin. Kau ciptakan aku dari tanah, Sementara kau ciptakan aku dari api, Sementara kau ciptakan dia dari tanah. Maka syaitan tidak merasa bersalah. Ketika Allah SWT berikan kesempatan untuk bertobat, Tapi yang diminta dari Allah apa? Ya Allah berikan aku kesempatan umur yang panjang, Sampai di hari pembangkitan. Ya sudah kata Allah, Engkau aku berikan panjang umur sampai hari pembangkitan. Untuk apa digunakan oleh syaitan? Kau iblis. Ya Allah, sebagaimana engkau Telah memberikan aku kesetasan, Telah memberi aku status sesat, Kata Allah, Maka aku akan menyesatkan seluruh anak-anak cucu Adam. Sungguh aku akan mendatangi mereka, Dari depan mereka, Dari belakang mereka, Dari kiri, dari kanan mereka, Maka engkau tidak akan mendapati Anak cucu Adam menjadi orang-orang yang bersyukur. Di sini kita melihat perbedaan antara nabi Adam yang berbuat salah, Dengan syaitan, Dengan iblis yang berbuat salah. Nabi Adam mengambil kesempatan untuk berpobat, Sementara iblis, Tetap mempertahankan kesalahannya, Dan bahkan menyombongkan dirinya, Ingin membuktikan kepada Allah SWT, Bahwa dia benar-benar lebih baik, Dari nabi Adam AS. Maka, Sebagai manusia, Tentu saja, Kita memiliki ciri khasin, Itu sudah warisan dari nabi Adam. Ketika kita melakukan kesalahan, Sebagai manusia kita pasti ingin, Atau memiliki kesempatan yang sama dengan nabi Adam. Maka, Tidak ada bedanya, Antara orang yang soleh, Dan yang tidak soleh, Dalam potensi dia melakukan kesalahan, Tidak ada bedanya. Allah SWT mengatakan, Fala tuzaku anfusaku, Jangan kalian merasa diri kalian suci. Semuanya bersalah. Baik orang soleh, Ataupun orang yang tidak soleh. Bedanya di mana? Bedanya setelah melakukan kesalahan. Orang-orang soleh, Ketika setelah melakukan kesalahan, Dakarubahafastagfarulimu bihim. Ketika mereka melakukan kesalahan, Mereka ingat kepada Allah SWT, Alam, Kemudian mereka meminta ampunan kepada Allah, Bertobat kepada Allah. Maka bedanya dengan arah yang tidak soleh. Sama dengan setan tadi. Berbuat salah, Tapi menganggap dirinya, Tetap bersikeras bahwa dia benar. Dan mempertahankan kesalahan itu, Kemudian menyombongkan diri. Maka sebagai manusia, Kita hendaknya mewarisi sifat Nabi Adam. Ketika melakukan kesalahan, Memohon ampun kepada Allah SWT. Maka, Mungkin salah satu kisah, Sahabat Nabi Muhammad SAW, Jundub bin Jundada. Jundub bin Jundada ini, Punya masa lalu yang cukup kelam. Beliau pembunuh, Perampok, Berjudi, Minuman homer, Melakukan seluruh kesalahan, Seluruh dosa diperbuat. Tapi ketika mendapatkan kesempatan untuk bertobat, Beliau datang pada Nabi Muhammad SAW, Kemudian mengikrarkan keislamannya. Dan kini beliau termasuk salah seorang, Yang banyak sekali meriwayatkan, Hadis dari Nabi. Salah satunya, Doa yang senantiasa kita baca, Ketika kita bangun tidur, Ini salah satu perawinya adalah, Jundub bin Jundada. Seorang yang punya masa lalu kelam. Tapi kemudian mengambil kesempatan, Yang diberikan oleh Allah SWT, Kemudian bertobat di jalan Allah SWT. Kuali fidem a'zani Allah, Wa'ayyakum, Maka, Kabar baik dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Kulu Bani Adam, Khattu'un. Setiap anak keturunan, Cucu dari Nabi Adam itu, Khattu'un. Semuanya berbuat salah. Wa khairul khattu'in. Tapi, Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, At-Tawwabi. Adalah orang-orang yang senantiasa meminta, Apunan, Meminta bertobat kepada Allah SWT. Kuali fidem a'zani Allah SWT. Maka, Apa itu tawbat? Tawbat itu secara bahasa adalah ar-rujuh, Roja ayat kembali. Imam Muqassir mengatakan, At-tawba ar-rujuh ila zikri rahmatillah. Tawbat itu, Kembali memikirkan, Tentang rahmat-rahmat Allah SWT. Seseorang, Yang ketika ia sedang lalai, Kemudian dia berpikir, Kembali itu berpikir, Memikirkan, Tentang rahmat kasih sayang Allah SWT berikan pada dia. Tentang nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan padanya. Mulai dari nikmat penglihatan, Nikmat berbicara, Nikmat mendengar, Nikmat berjalan. Bahkan nikmat makan, Dan minut. Ketika ia menyadari bahwa nikmat itu adalah pemberian Allah, Maka dia akan kembali kepada Allah SWT. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi, Al-Muryadu Salihin, At-tawba ar-rujuh, Ar-rujuh ila Allah. Kembali kepada Allah SWT secara waktu. Maka, Perintah untuk bertobat itu, Banyak sekali kita dapat di dalam Al-Qur'an. Salah satunya Allah SWT Memerintahkan, Allah SWT berfirman, Taufsirah al-Mur, Wa tubuh ila Allahi jamiat, Ayuhal-Mu'minin, La'allakum tuflihun. Maka, Bertobatlah, Wahai kalian semua orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya, La'allakum tuflihun. Semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Falah, Orang yang beruntung. Orang yang selamat. Selamat dari adab Allah dan murka, Allah SWT. Kemudian ayat yang mungkin sering kita dengar, Ya ayuhal-lazina amanu tubuh ila Allahi taubatan nasuhah. Ini perintah. Perintah dari Allah SWT. Karena Allah SWT tahu, Bahwa manusia itu pasti berbuat salah. Makanya dikasih perintah untuk, Bertobat. Untuk kembali kepada Allah SWT. Tubuh, Bertobatlah. Kalimannya perintah, Amr. Maka, Tidaknya kita benar-benar bertobat kepada Allah SWT Dengan taubatan nasuhah. Sebenarnya benar-benar ya taubat. Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ya ayuhal-lazina amanu tubuhilallah, Fa'ini atubuilallah fil yaw, Mi'atimarrah. Wahai orang-orang yang beriman, Bertobatlah kepada Allah SWT. Karena sesungguhnya aku, Bertobat kepada Allah SWT dalam satu hari, Mi'atimarrah. Seratus kali. Nabi Muhammad SAW, Orang yang dijamin oleh Allah SWT, Wama yantiku anil hawa, Indua illa wahyu yuha, Kata Allah. Dada satu kalimat pun yang keluar dari beliau Nabi itu, Melainkan wahyu. Tapi beliau bertobat kepada Allah dalam satu hari, Seratus. Seratus kali. Maka, Fanafidin azalehullah wa'ayakum, Sangat besar keutamaan taubat ini, Sehingga Nabi Muhammad SAW, Sampai mengerjakannya seratus kali dalam jatuhat. Maka kalau kita berbicara tentang, Syarat mungkin. Syarat bagaimana, Taubat itu dapat diterima. Mungkin sebagainya kita rampuhkan dalam beberapa ayat. Allah SWT berfirman, Illa alladina tahabu wa'aslahu wa'atasamu billah wa'akla sudinahu. Kepertama, Mereka bertobat, Kemudian wa'aslahu. Mereka memperbaiki. Memperbaiki diri mereka. Salah satu syarat, Agar Allah SWT terima taubat seseorang, Adalah untuk memperbaiki perilaku mereka. Yang tadinya senantiasa melakukan kesalahan, Mulai memperbaiki. Wa'aslahu. Memperbaiki diri mereka. Kemudian wa'atasamu billah, Hanya berkantung pada Allah SWT. Wa'akla sudinahu. Kemudian, Ikhlas. Bertobat ikhlas hanya untuk, Allah SWT. Allah SWT. Maka ketika sudah dilakukan, Mereka termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, Dan Allah SWT akan berikan orang-orang yang beriman tadi, Pahala yang besar. Wa'afidin az'allah wa'ayakun. Kemudian, Meninggalkan kemaksiatan, Dan memberikan hak-haknya kepadanya. Memberikan hak-hak Allah SWT yang sudah kita tinggalkan. Jadi salah satu syarat juga, Selama nyawa masih belum sampai di kerongkongan. Allah SWT menerima taubat seseorang, Selama nyawa itu masih ada di kerongkongan. Kemudian tentunya, Istiqomah. Istiqomah menjadi syarat, Agar taubat itu bisa terima oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman, Mestaqimka ma'umirta, Wa mantaba ma'aka walatadga'u. Maka, Istiqomah lah, Sebagaimana apa yang Allah SWT perintahkan, Wa mantaba ma'aka, Beserta orang-orang yang bertobat bersamamu, Wahai Nabi Muhammad, Allah SWT berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, Walatadga'u. Dan janganlah kalian melampaui batas, Innahu bima ta'amaluna basir. Karena Allah SWT melihat, Apa yang kita lakukan. Wa nifidin azzanallahu wa'ayakum, Tentunya, Dalam taubat, Allah SWT juga, Berikan cara-caranya. Tadi mungkin kita sudah singgung sedikit. Kalau kita melihat, Bagaimana Nabi Adam AS, Ketika Allah SWT, Perintahkan dia untuk turun dari surga, Kulunah bidu minha jami'ah. Ketika melakukan kesalahan, Kemudian, Allah SWT perintahkan untuk turun. Maka Allah SWT, Fatalakwa Adam merobbihim kalimat. Allah SWT ajarkan, Nabi Adam kalimat taubat. Fataba'alehi, Dengan taubat itu Allah SWT, Dengan kalimat itu, Allah SWT terima taubat Nabi Adam. Apa yang Nabi Adam lakukan saat itu? Nabi Adam mengatakan, Dalam surat Al-A'raf, Yang Allah SWT ceritakan, Rabbana dolamna anfusan. Ya Allah, Kami telah menzulimi diri kami. Wa'in lam tagfirlana wa tarhamna. Kalau engkau tidak ampuni dan rahmati kami, Lanakunanna minal khasir. Ini salah satu doa Nabi Adam yang diucapkan, Sehingga Allah SWT menerima taubatnya. Ini mungkin jadi salah satu opsi bagi kita, Untuk memperbanyak doa. Karena sudah dicontohkan oleh Nabi Adam AS. Kemudian, Di beberapa ayat, Di Al-Furqan misalnya, Allah SWT juga sebutkan keutamaan, Orang-orang yang bertobat pada Allah SWT. Ya Al-Furqan Allah SWT menceritakan, Tentang sosok, Yang kita sebut, Ibadur Rahman. Orang-orang yang Allah SWT kasih gelar khusus. Yang Allah sandingkan namanya, Yang Ar-Rahman. Allah maha penghasil. Di situ Allah SWT menerima, Salah satu ciri Ibadur Rahman adalah orang-orang yang melakukan kesalahan, Kemudian bertobat. Allah SWT berfirman, Orang-orang Ibadur Rahman itu, Orang yang, Dia tidak menyebutkan Allah SWT. Tidak membunuh jiwa yang Allah SWT haramkan. Kemudian tidak berzina. Tapi yang melakukan dosa-dosa besar ini, Diberikan kepadanya kalung kesusahan. Allah SWT berikan dia kalung kesusahan, Kalung dosa. Sebagaimana Allah SWT firmankan di ayat lain? Yang berpaling dari peringatan Allah, Maka Allah SWT berikan dia kehidupan yang sempit. Kehidupan yang rumit. Susah terus. Maka di ayat ini Allah SWT melanjutkan, Kecuali mereka yang bertaubat kepada Allah SWT. Kemudian apa yang dilakukan setelah bertaubat? Wa'amana wa'amina salihan. Pertama, memperbaiki imannya. Memperbaiki keyakinannya dengan Allah. Mungkin selama ini merasa tidak diawasi Allah. Mungkin selama ini kurang yakin dengan akhirat. Mungkin selama ini kurang yakin dengan pahala dan dosa. Maka hal yang pertama yang harus diperbaiki adalah keimanan, keyakinan, akidah. Yakin dengan Allah SWT. Yakin dengan adab Allah SWT. Yakin dengan rahmat Allah SWT. Maka setelah yakin dengan keimanan Allah SWT, Wa'amina salihan. Kemudian dia beramal salihan. Kalau berbicara tentang amal salihan, Maka kita akan dapati setiap iman, Maka akan senantiasa bersanding dengan amal salihan. Illa ladina amanu wa'amina salihan. Di ayat lain. Maka amal salihan seperti apa yang harus dilakukan? Dalam Al-Quran, Di Al-Baqarah, Amal salihan pertama yang disebutkan oleh Allah SWT, Kemudian mereka mendirikan salat. Maka salah satu sunnah, Salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, Ketika seseorang ingin bertawabat kepada Allah SWT, Adalah dengan salat tawabat. Ini caranya lagi. Cara selanjutnya. Dengan cara salat tawabat. Nabi Muhammad SAW, Sabda ma'amin abdin, Yudnibu danban, Faya sunnah tuhur, Thumma yakul usalli, Rakataini. Tidaklah ada seorang hamba, Yudnibu danban. Dia melakukan dosa. Dosa apa saja? Danban ini umum. Baik dosa kecil ataupun dosa besar. Faya sunnah tuhur, Kemudian dia bersuci, Mengambil air hudu. Thumma yakum wa yusalli rakataini. Kemudian dia bangun dan salat dua raka'an. Thumma yastangfirullah. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah SWT, Melainkan Allah SWT akan ampunkan seluruh dosanya. Maka ini keutamaan salat tawabat. Salah satu cara untuk bertawabat adalah dengan mengerjakan salat tawabat. Thumma qura'ahadil ayah. Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan satu ayat. Walladina idha fa'alul fahishatan, Au zolamu anfasahun, Dhaqarullah. Bagi orang-orang, Fa'alul fahishah. Mereka melakukan perbuatan keji, Perbuatan dosa, Au zolamu anfasahun, Atau mereka menzolimi diri mereka, Dhaqarullah. Dhaqarullah. Kemudian dia mengingat Allah, Kemudian dia meminta ampun pada Allah SWT. Maka salah satu cara agar Allah SWT memberi matahat seseorang Adalah dengan memperbanyak salat tawabat. Kemudian sudah melakukan amal salih. Apa yang Allah SWT, Kemudian Allah SWT lanjutkan. Apa yang mereka dapatkan, Apa yang Allah SWT janjikan, Maka seluruh perbuatan dosa, Seluruh perbuatan buruk, Yang mereka pernah kerjakan, Allah SWT ganti. Allah SWT ganti dengan apa? Hasanat. Dengan seluruh kebaikan-kebaikan. Ini dosa besar tadi yang Allah SWT sebutkan. Syirik, Membunuh, Berzina, Ketika dia bertobat, Kemudian dia beramal salih. Maka Allah SWT ganti seluruh kesalahan tadi, Dengan kebaikan-kebaikan. Maka ini luar biasa. Ketika seseorang hamba, Melakukan kesalahan, Bahkan dosanya dosa besar. Kemudian dia bertobat kepada Allah, Kemudian dia memperbaiki imannya, Kemudian dia beramal salih. Maka, Yang Allah SWT janjikan, Padahal dia, Salah satu yang Allah SWT janjikan adalah, Allah ganti seluruh dosa-dosanya dengan, Kebaikan-kebaikan. Kepada fitur na'zani Allah, Wa'yaikum. Di dalam ayat lain pun, Allah SWT ceritakan, Kutaman-kutaman orang-orang yang bertobat, Allah SWT berfirman, Lagi-lagi Allah SWT terus katakan, Bahwa Allah SWT ghafurur rahim. Maha penerima tawabat. Di ayat lain, Allah SWT katakan, Jangan sampaikan yang berputus asa dari rahmat Allah SWT. Rahmat Allah itu besar. Maka jangan gengsi, Jangan malu untuk bertobat pada Allah SWT. Bahkan dalam suatu kisah, Yang mungkin sering kita dengarkan, Kisah ini diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ada seorang laki-laki, Yang senantiasa minta ampun kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT ampunkan dia. Kemudian kisah, Seorang laki-laki, Yang bertobat pada Allah SWT, Ceritakan dalam suatu hadis, Hadis yang cukup panjang, Ketika, Seseorang yang sudah membunuh, 99 jiwa. Dia telah membunuh 99 nyawa. Kemudian dia datang kepada seorang halim, Pada seorang berilmu, Pada saat itu adalah rahib, Seorang rahib. Maka dia bertanya, Wahai rahib, Bagaimana jikalau ada, Orang yang membunuh 99 orang, Apakah kobatnya masih diterima? Maka, Rahib tadi, Rahib pertama menjawab, Tidak akan diterima. Maka dia benapkan menjadi 100, Dia bunuh rahib tadi. Setelah itu dia pergi, Mencari orang lain. Maka ketemulah seorang halim, Seorang yang berilmu. Maka dia tanyakan, Bisakah, Orang yang sudah membunuh 100 orang, Itu diterima tobatnya, Di sisi Allah SWT. Maka seorang halim ini menjawab, Tentu saja, Apa yang menghalangimu, Dari bertobat, Kembali kepada Allah SWT. Maka, Seorang halim ini memberikan nasihat, Pergilah engkau ke daerah ini. Ada suatu daerah ditunjukkan. Di sana adalah, Ya kumun nasih ya budun Allah. Di sana ada orang-orang yang menyembah, Allah SWT. Dan tinggalkanlah daerahmu, Karena daerahmu adalah daerah yang buruk. Maka ia mengambil kudanya, Pendaraannya, Dan ia melaju, Tempat yang ditunjukkan oleh alim tadi. Tapi kudanya Allah, Belum sampai pada tujuannya, Kemudian mau datang ke jemputnya. Kemudian secara bersamaan, Datang malaikat rahmat dan malaikat azab. Datang bersamaan. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Kemudian akhirnya mereka saling berdebat. Mereka berebut. Ini roh punya siapa? Apakah dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang diberikan rahmat? Atau orang-orang yang Allah SWT berikan azab? Malaikat rahmat mengatakan, Dia sudah berusaha untuk meninggalkan daerahnya, Dan menuju daerah yang orang-orang menyembah Allah SWT. Kemudian malaikat azab mengatakan, Dia belum sampai pada tempatnya. Sehingga turunlah seorang malaikat, Yang menjadi penghadir saat itu. Maka ditentukan, Maka ukur jaraknya, Kata malaikat tadi. Ukurlah jarak seorang laki-laki tadi, Sudah sejauh mana dia melangkah. Apakah langkahnya, Lebih dekat, Daripada, Tempatnya yang lama, Atau lebih dekat dari tempat yang ingin dia tuju. Maka setelah diadakan pengukuran, Ternyata tempat yang dia tuju, Adalah tempat, Yang lebih dekat adalah tempat yang ingin dia tuju. Sehingga malaikat rahmat membawa ia. Dan Allah SWT pun didosainya. Disini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa, Ternyata, Niat seorang yang ingin bertobat, Bahkan belum melakukan satu perbuatan baik pun, Akan mendatangkan, Malaikat rahmat, Yang hendak menjemput. Bagaimana nanti kalau, Sudah sampai dan ingin, Dan sudah melakukan amal-amal baik, Maka sebagaimana yang sudah kita bicarakan tadi, Utamanya adalah Allah SWT telah ganti, Seluruh dosa tadi dengan, Kebaikan-kebaikan. Kemudian, Yang bisa kita ambil hikmah, Dari sini adalah, Tadi, Jangan berputus asa dari, Rahman Allah. Salah satu hikmah dari kisah ini. Jangan sampai kita merasa, Allah SWT tidak memberikan rahmat. Jangan sampai kalian merasa, Putus asa dari, Rahman Allah SWT. Kemudian, Tentu saja, Dari sini kita bisa melihat, Poin, Yang penting juga adalah, Bagaimana seseorang berusaha, Untuk keluar, Dari lingkungan yang buruk, Menuju lingkungan yang baik. Nabi Muhammad SAW, Bersabda, Perumpamaan, Majlis perkumpulan, Orang-orang baik, Dan orang-orang buruk itu, Sebagaimana? Penjual, Menyaklahi. Wakil hadat, Dan perumahan, Orang-orang yang buruk, Adalah seperti orang, Andai besi. Layak demuka, Min sahib il miski, Intas tairan. Autaji dunia. Kalau kita gak beli, Kita tetap dapat wanginya. Sementara, Kalau berteman dengan pandai besi, Kita akan terkena percikan apinya, Sehingga mengenai baju, Atau badan kita. Di situ, Letaknya. Kalau, Bermajlis dengan orang-orang yang salih, Maka kita tetap akan mendapatkan manfaat di situ. Walaupun kita tidak membeli minyak wangi tadi, Tapi kita tetap bisa mencium harumnya. Sama dengan kita berdekatan, Bermajlis dengan orang-orang yang buruk. Walaupun kita tidak bekerja di situ. Tapi kita juga akan terkena, Percikan apinya. Mendapatkan keburukan-keburukannya, Walaupun sedikit. Ketika mendatangi orang yang pertama, Yang dilakukan oleh orang pertama adalah, Mengatakan bahwa tobatnya tidak akan diterima. Sehingga dia genapi dari senjata-senang, Jadi seratus. Berbeda dengan alim yang kedua. Pertamaan orang alim itu luar biasa. Sampai dikatakan Nabi, Ketamaan orang yang berilmu itu, Satu orangnya, Itu seperti bulan purnama, Dan seorang ahli ibadah itu bagaikan bintang-bintang. Mungkin cahayanya sedikit banyak, Tapi sekecil-kecil orang-orang ahli ibadah itu. Tapi orang alim, orang yang berilmu, Itu mungkin cahayanya satu, Tapi bisa menerangi seluruh bu. Kemudian, Lagi-lagi tentang, Kisah ya, Kisah orang-orang yang bertobat tadi, Banyak sekali kita bisa, Mengambil pelajaran, Yaitu, Bagaimana niat, Kalau kita berbicara tentang cara tadi, Setelah Allah, Setelah kita, Melakukan apa yang sudah dipraktekkan oleh Nabi Adam, Yang pertama, Merendahkan ego kita, Mengakui kesalahan kita, Mengakui kita berdolem, Sebagaimana, Yang dilakukan oleh Nabi Adam tadi, Kemudian kita memelaskasi Allah, Kalau engkau tidak ampuni kami ya Allah, Kalau engkau tidak rahmatikan, Maka kami akan menjadi orang-orang yang merugih, Setelah kita melakukan itu, Kemudian kita, Memperbaiki iman kita, Wa aman, Memperbaiki keimanan, Meyakinkan diri kita, Bahwa semua janji Allah subhanahu wa ta'ala, Dah benar, Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, Sudah menyiapkan, Surga bagi orang-orang yang bertobat, Misalnya, Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, Sudah menyiapkan neraka, Untuk orang-orang yang tidak, Ingin bertobat kepada Allah, Sebagaimana iblis tadi, Yang ketika berbuat salah, Ketika Allah subhanahu wa ta'ala, Berikan kesempatan, Bukannya dipakai untuk bertobat, Tapi malah minta, Waktu, Untuk membuktikan, Bahwa diri dia benar, Menyumbungkan diri dia, Aku lebih baik daripada Adam, Maka, Ya Allah berikan aku panjang umur, Sehingga aku bisa, Membuktikan bahwa aku lebih baik daripada Adam, Ini luar biasa, Perbuatan iblis, Maka jangan sampai, Kita terjebak, Dalam perbuatan iblis, Harusnya kita mewarisi sifat, Nabi Adam alaihi salam, Yang ketika berbuat dosa, Fadkarullah, Wastawfarulidunubihim, Kita ingat, Pada Allah subhanahu wa ta'ala, Kemudian kita beristighfar, Mohon ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala, Karena tadi, Begitu banyaknya, Janji Allah subhanahu wa ta'ala, Bagaimana mungkin, Kita akan meninggalkan, Satu fadilah, Yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala, Kita sebutkan tadi, Dalam Al-Quran, Tentang bagaimana, Orang, Yang kemudian, Melakukan dosa-dosa besar, Membunuh, Bahkan bersebutuh, Pada Allah subhanahu wa ta'ala, Menduakan Allah, Kemudian berzina, Mencuri, Berzolim, Untungan orang lain, Tapi ketika bertobat, Pada Allah subhanahu wa ta'ala, Yubatilullah, Allah subhanahu wa ta'ala, Ganti, Allah ganti, Semua dosa, Semua kesalahan, Yang diperbuat, Dengan hasanat, Dengan kebaikan, Kebaikan, Maka luar biasa, Luar biasa sekali, Jangan sampai kita, Ketinggalan, Daripada, Keutaman, Keutaman, Yang Allah subhanahu wa ta'ala, Janjikan ini, Apalagi, Nabi Muhammad, S.A.W. juga sudah contohkan, Kita bacakan hadis, Aku itu bertobat, Pada Allah subhanahu wa ta'ala, Dalam satu hari, Seratus kali, Nabi, Seorang nabi, Yang Allah subhanahu wa ta'ala, Sudah jamin posisinya, Seratus kali, Dalam satu hari, Itu bertobat, Dipada Allah, Maka kita, Yang mungkin, Kebalikannya, Dalam satu hari, Bisa seratus kali, Melakukan dosa, Bagaimana mungkin, Kita enggak, Atau lalu bertobat, Pada Allah subhanahu wa ta'ala, Padahal pintu, Taubat Allah subhanahu wa ta'ala, Ternyata, Terbuka, Allah subhanahu wa ta'ala, Bahkan perintahkan, Tubuh, Ilah Allahi, Taubatan, Nasuhah, Allah perintahkan, Bertobatlah, Kembalilah kepada Allah, Ar-Rujuk, Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ingat lagi, Rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, Sehingga dengan mengingat, Ingat rahmat itu, Ketika kita mengingat, Nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, Nikmat melihat kita misalnya, Bagaimana kalau Allah cabut, Nikmat kelihatan kita, Bagaimana Allah cabut, Nikmat berjalan kita, Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, Cabut, Nikmat nafas dengan, Normal itu, Maka, Apakah kita harus menunggu, Sampai itu datang, Baru kemudian kita ingin, Kembali kepada Allah, Maka senduh tidak, Maka dengan kesempatan, Yang sangat bagus, Allah berikan kita, Nikmat kesehatan, Allah berikan kita, Nikmat islam, Nikmat iman, Yang nilainya, Tidak bisa kita ukur, Karena lagi, Nikmat iman, Nikmat islam ini, Itu tidak semua, Allah subhanahu wa ta'ala, Berikan kepada makhluk, Yang Allah ciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala, Berikan hidayah, Untuk pada yang ingin, Bahkan, Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, Pernah menegur, Nabi Muhammad s.a.w, Ketika, Meminta Allah subhanahu wa ta'ala, Memberikan hidayah, Kepada pamannya, Yang sayang, Ketika itu, Yang masih kafir, Allah subhanahu wa ta'ala, Mengatakan, Fainna kala, Tahdi man ahbabta, Walakin Allah, Yahdi ma'ya sya, Wahai Muhammad, Engkau tidak akan bisa, Memberikan hidayah, Kepada yang kau cintai, Walakin Allah, Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, Yahdi ma'ya sya, Memberikan kepada hidayah, Kepada orang-orang, Yang Allah subhanahu wa ta'ala, Kendaki, Maka kita, Adalah orang-orang, Yang Allah subhanahu wa ta'ala, Pilih, Allah subhanahu wa ta'ala, Pilih untuk apa? Untuk masuk, Kedalam gorongan, Orang-orang yang Allah, Berikan rahmat, Tentu, Mendekatkan diri, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Lagi kebalik lagi, Tidak mungkin, Kita tidak melakukan kesalahan, Maka lagi-lagi, Allah subhanahu wa ta'ala, Bukakan satu kesempatan, Yang namanya, Taubat, Seratus kali, Kita melakukan kesalahan, Maka seratus kali juga, Kita, Memohon ampunan, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Karena apa tadi, Kita balik lagi, Malam nyugur gir, Taubat akan senantiasa, Diterima, Terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Selagi, Belum sampai, Di nafas, Jadi, Kerongkongan, Maka, Sebelum, Allah subhanahu wa ta'ala, Cabut, Nyawa kita, Sampai di kerongkongan kita, Maka, Perbanyak, Perbanyak taubat, Pada Allah subhanahu wa ta'ala, Perbanyak istighfar, Lakukan kebiasaan, Kebiasaan, Yang menggiri kita, Kepada perbuatan taubat, Ketika melakukan kesalahan, Biasakan mulut kita, Mengucapkan kalimat, Istighfar, Misalnya, Biasakan mulut kita, Mengucapkan kalimat, Kalimat baik, Allah subhanahu wa ta'ala, Perkatakan, Betakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik, Dan sebaik-baik perkataan adalah perkataan, Tauhid, La ilaha illallah, Ya muhammadin, Rasulullah subhanahu wa ta'ala, Mungkin kita, Akhiri dulu, Mungkin, Banyak kesalahan dan kekurangan, Yang kami, Sampaikan pada hari ini, Kurang lebihnya, Kau maaf, Subhanahu wa ta'ala, Maha bihamdika, Asyadu ala ilaha illa anta, Astaghfirullahaladzim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.